Rara pulang Waalaikumsalam Bismillah Aduh, aduh Pulang-ulang bawa jajanan Ingat Jangan jajan banyak-banyak loh Nanti sakit Yeay Hehehe Wow Hehehe Antanau Majati Hehehe 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 Assalamualaikum, bisa pulang Di, apaan nih? Astagfirullah Kirain apaan? Ternyata kamu, rak Kamu kenapa, rak? Hehehe Jorok tau Kalo bersin, bilang Alhamdulillah Nanti biar didoain Saramakallah Terus kamu jawab lagi Yaharikumullah Wayusli balakum Gitu Oh Kirain kalo bersin itu Haji-haji aja Beresin juga ada-adapnya, rak Astagfirullah Oh, ma Astagfirullah Kamu demam, rak Hah? Ini nih, akibat jajan kebanyakan Amandal Amandal kamu merah Itu namanya Radang Haram 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 gak mau Disuntik Shhh Gak boleh ngomong gitu Dikasih sakit Itu Sayang Sayang Demam itu Menghapus dosa, rak Kan ada hadisnya Kita juga gak boleh mencela demam, kan? Jadi Rara dosa tuh Nganukut sama Umar Terus Dikasih demam sama Allah Biar dosa Rara dihapus Sekarang Rara berdoa Minta disembuhkan sama Allah Yah Ya Allah Sembuhkanlah temanku Rara janji Gak makan es spring Banyak-banyak lagi Bener ya, rak Janji Gak makan Es spring Banyak-banyak lagi Hmm Hmm Enak Hehehe 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 Antaa Hehehe 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 Bukan bisa Sabar ya Ini Bian Hehehe 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 Tidak kolej ini sudah memberi makanhanta 2000 cukup deh ini dulu tugas mereka Semoga anak-anak mau belajar mandiri Musa, Rara, Uma mau pergi dulu ya Iya Uma, fiamandilah Perginya jangan lama-lama ya Uma Iya, tapi sebelum Uma pergi, ini ada tugas rumah yang bisa kalian kerjakan Kalau dikerjakan, ada hadiah uangnya loh, nanti bisa ditabung Oke Uma, Musa akan kerjain semuanya Jangan hadiahnya buat Musa Enak aja, Rara kan juga mau dapat hadiah Eh, dengar ya, tugasnya dibagi dua dong, supaya semua dapat hadiah Pamit dulu ya, jangan berantem Assalamualaikum Waalaikumsalam Nusa kerjain nyapu kamar, ngapel sama sepulaman deh Berarti Nusa dapat 20 ribu Asik Ihh, gak tau Uma, kan kerjaannya harus dibagi dua Masa, Rara cuma dikasih Cuci gas, dua ribu Cici piring, dua ribu Buang sampah, kasih makan antah Jadi berapa ya? Jadi 8 ribu Kan lumayan, Rara Iya, tapi kan banyakkan kan Musa curang Oke Biar adil Ini semua kita kerjain bareng-bareng Biar nanti hadiahnya kita bagi dua Gimana? Setuju Terus Ini makan antah Cium pintu Sama Badan Nusa jadi bagai semua nih Kesian Uma Pasti capek banget Astagfirullah Benar juga kamu, Rara Uma ngerjain ini semua Sendirian Assalamualaikum Eh, apa ini? Loh, kok gratis? Nusa, Rara Uma Sudah selesai semua tugasnya Udah dong Uma Terus Terus Kenapa semuanya gratis? Memangnya gak mau Dapat hadiah Mau Ih Eh Eh gak jadi deh Pokoknya Semuanya gratis buat Uma Masya Allah Uma makin sayang banget sama kalian I love you Uma I love you Rara I love you Nusa Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Gimana ngajinya? Alhamdulillah Nusa udah satar Satu surah Masya Allah Kalau gitu Nusa sudah tambah hafalan ya Rara juga Uma Oh Rara juga Udah hafal banyak hadis Alhamdulillah Rara hebat Rara gitu loh Eh Eh Anta Stop 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 Jangan gerak Jangan gerak Jangan gerak Haaaf Miau Anta nakal Bajekam 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 Apa? Dasar kucing nakal Nusa Nusa Anta juga kan gak sengaja Mainan kesayangan Nusa kan rusak Nakal Batkidi Jangan diuang lagi Anta Kansa Letak dok Pola kau janah Janganlah kamu marah Miscaya bagimu surga Gak bisa Nusa tetap marah Kansa Ayo duduk Gitu dong Itu kan hadiah dari Abah Roket langka tau Hmm Masih marah nih Kan Nusa sekarang tiduran deh Kamu ngapain sih? Yuruh Nusa tidur Masya Allah Nusa Yang dibilang Rara itu Hadis Rasul untuk menghindari amarah Niat adikmu itu baik Marah itu kan asalnya dari setan Dan sangat tidak disukai Allah Kalau kan Nusa masih marah Kakak ambil wudu deh Astagfirullahaladzim Iya Nusa mengafin deh Nusa gak mau marah lagi Dasar kucing gembur Hmm Ini bantu namanya Eh Anto Nusa Nusa Apakah Bit G HTML Eh Eee Gidi GD i 3S adalah budaya Indonesia Senyum, sapa, salam Uma, ini maksudnya gimana sih? Masa gitu aja ngetahu sih Senyum itu kayak gini Sapa itu kayak gini Halo guys Salam itu? Assalamualaikum Ya kalau gitu Nusa juga tahu, rak Terus kalau udah tahu, kenapa ini? Jadi 3S itu singkatan dari senyum, sapa, dan salam Ini budaya ramah tamah Indonesia yang sangat baik untuk dipraktekkan sehari-hari Kalau ketemu orang di jalan, kita beri senyuman Terus kita sapa Misalnya, assalamualaikum pak, selamat sore bu, permisi mbak, gitu Ngerti sayang? Pantesan, Nusa suka dipanggil Abang Nusa? Mana kau? Sama Pak Ucok Terus suka disapa gini sama Mbok Dormi Mas Nusa, sini monggo mampirsek Oh iya, Rara juga suka dipanggil Duk Roro, sudah pulang sekolah tuh Terus, mbak Rara cantik banget gitu, ma Hehehe, ush, kek R deh Itu panggilan sayang, rak Panggilan mbak, mas, adik, kakak, abang Tanda orang itu menghormati kita Kan Allah memerintahkan untuk memberi panggilan nama yang baik Oh iya, dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk Berarti Rara panggil Nusa, kakak, mas, abang, atau apa dong Rara boleh panggil kakak Nusa Nah, Nusa boleh panggil adik Rara Yang penting harus memberi nama panggilan yang baik Adik Rara, mulai sekarang kamu panggil aku kakak Nusa ya Oke? Oke, mulai hari ini Rara akan panggil kakak Nusa Nah, gitu dong Dan abang Nusa Besoknya lagi, mas Nusa Terus, Aan Nusa Ah ya, ya, ya Atau Pro-pro Mas Pro Mas Pro Nusa Serah kamu deh Allah lazim Kok gitu sih sama hujan Loh emang kenapa Kan cuma bilang Hujan deh Gitu doang Emang boleh Hujan itu rahmat Datangnya dari Allah Memberikan keberkahan Jadi Kamu gak boleh ngeluh Oh Iya ya Kan hujan Allah yang cipta Pas hujan turun Adalah waktu mustajab untuk berdoa Oh iya Kamu ingat gak Dua waktu turun hujan Oh iya Ya Allah Turunkanlah Hujan yang bermanfaat Bener tuh Kita minta sama Allah Hujan yang manfaat Bukan hujan banjir Kebayangkan Kalau hujan gak turun Sungai kering Tanaman berdoa mati Kita bisa mati kelaparan Terus Ada banyak surat dalam Al-Quran Yang membahas tentang hujan Mulai dari proses turun hujan Manfaat hujan untuk mahluk hidup Semua dijelasin dalam Al-Quran Masya Allah Iya ya Maafin Rara Ya Allah Bukan hujan Padi sawah Jadi subur Kita jadi bisa makan nasi Dan buah-buahan Musa Rara Kalian kalau mau main hujan Boleh kok Tapi jangan lama-lama Ya Bener rumah Iya Yura Asik Asik Iiii Allah Dialah yang mengirim angin Lalu angin itu menggerakkan awan Dan Allah membentangkannya di langit Menurut yang dikehendakinya Dan menjadikannya bergumpal-gumpal Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya Tiba-tiba mereka menjadi gembira Quran Surat Arun ayat 48 Mulan yang mulia Saffat ayo perbanyak ibadah Tiga Rumi'ul Awal Saat Rasul lahir ke bumi Yuk kita hafalkan Yuk kita ingat Ini bulan hijia Yuk kita hafalkan Yuk kita ingat Supaya dapat berkah promote Psal Prabi'ul Akhir Yuk kita hafalkan Yuk kita ingat Ikni bulan hijia Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Supaya dapat berkah Tujuh rojab, delapan syaban Sembilan romadon saatnya berpuasa Sepuluh syawan saatnya lebaran Sebelas zulkodah, dua belas zulkijjah Saatnya idul adha Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Ini bulan hitriyah Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat Supaya dapat berkah Astagfirullah Astagfirullah Rara Sudah berapa kali umma bilang Kalau makan tuh dihabiskan, gak boleh bersisa Loma Kena kamu Terus itu tuh, TV Kalau gak ditonton, ya dimatiin dong sayang Masa kena Lampu tuh Kalau udah terang, matikan Jangan dibiarin jala terus Air juga tuh Kemarin dibiarin ngocor terus Wastafel sampai luber Pasti Musa sih Musa Kenapa kamu Berarti kalian itu mubazir Pemborosan Mubazir itu temannya setan lo Astagfirullah Maaf umma Musa Umma kenapa sih Marah-marah terus Mana umma gak marah Kemarin Air di Wastafel Luber Kamu lupa matiin kan Ih Musa juga lupa tuh Matiin lampu Iya kan Mubazir tau Yaudah Mulai sekarang Kita gak boleh mubazir Oke Oke Siapa takut Hm My My Bye 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 Ah, eh, eh, nyambal. Ah, ah, no, bandun, bandun. Ah, 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 bahan dua. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Hei matahir, jangan mubazir. Eh, banyak kan. Tunggu ya. Nah, nih. Ya ampun, Nusa. Kok sayang gitu sih? Nih, begini, pas Nusa, Rara Yang Umar maksud Mubazir itu bukan kayak gini Ini sih namanya bikin sengsara Sengsara? Maksudnya gimana Umar? Maksud Umar, Mubazir itu kalau kita melakukan sesuatu lebih dari keperluan kita Bukan malah mengurangi hak yang lain Lihat, kasihan tuh Anta Masa jatah makannya kalian kurangi? Maafin Rara ya Anta Kasihan Makasih ya Umar, udah ngingetin kita Insya Allah kita gak Mubazir lagi Alhamdulillah Kalau gitu, supaya gak Mubazir Uang jajannya Umar kurangin ya Hah? Tidak Hah? 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 Terima kasih.